Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raka Channel Berikut ini, cara melacak posisi handphone Xiaomi Redmi 9 ini yang dicuri Ini lengkap dengan foto dan lokasinya Simak terus videonya Oke guys, langsung saja kita mulai Oke, yang pertama kita install dulu aplikasi yang namanya Croc Chatter Anda bisa cari di Google Play Store Dengan nama Croc Chatter Seperti ini ya Ini dia Kemudian enter Dan muncul di sini aplikasinya, di sini Oke, kebetulan di handphone saya sudah pasang Anda pencet download dan install Oke, setelah download, nanti akan muncul seperti ini guys Di layar beranda Anda Anda pilih saja aplikasi ini Muncul seperti ini guys Dan pencet tanda panah ini Kemudian di sini pilih active now Kemudian di sini pilih active aplikasi admin perangkat ini Nah, di sini membutuhkan permission administrator nanti ya Pencet saja berikutnya Dan ini tidak masalah ya Oke, terima lagi sekali Nah, muncul seperti ini Nah, muncul seperti ini Ini sudah aktif dan Anda pencet next di sini Kemudian di sini ada attempts limit Berapa kali si user bisa memasukkan password salahnya Atau pin salahnya Oke, misalnya 3 kali Atau 5 kali Tapi sebelumnya Anda set dulu Kunci layar Baik menggunakan pola, pin atau password ya Di handphone ini ya Untuk tutorialnya bisa Anda cek di atas ini Ataupun di deskripsi Kemudian next Kemudian di sini ada alert email Anda pencet saja active now Kemudian authentication Ini dia Kemudian di sini Dia akan mengakses kontak Izinkan saja, tidak masalah Kemudian kita pilih email yang Sinkron dengan handphone ini Yaitu email google ya Untuk mengirimkan notifikasi Ketika si pencuri itu menggunakan handphone ini ya Kemudian oke Pastikan email dan passwordnya itu Anda ingat Ini dia emailnya Kemudian next Kemudian kamera dinyalakan Kemudian beri izin dia Lokasi kita beri izin Storage kita beri izin Karena handphone nya nanti Dipergunakan untuk mengakses atau melacak Posisi dan Pemotretan atau mengambil foto Menggunakan handphone ini ya Oke, kemudian pilih try it now Pastikan handphone nya sudah ada kunci sebelumnya Tapi kalau belum disetel kunci Nanti akan muncul juga setelan kunci lagi di bagian aplikasi tadi ya Oke, nah kalau sudah ini, ini sudah aktif Dan sudah berjalan normal ya Dan disini ada setting Anda kalau menggunakan fitur premiumnya Anda bisa menge-record suaranya nanti ya Pada saat handphone ini dicuri Ataupun diambil orang Ketika dia salah memasukkan password atau pin atau pola sebanyak tiga kali Dia akan merekam audio Merekam mengambil gambar dan Ada sound alarm nya juga Ada SEO SMS nya juga Oke, itu saja Kemudian disini email on, device on ya Semuanya on Ini fitur premium Enable app logs Jadi kalau pakai premium Aplikasinya ini berisi kunci ya Untuk masuk ke aplikasi ini Oke Pencet saja kembali Nah, anggap saja handphone nya ini hilang ya Saya kunci dulu Nah, seperti ini Sudah terkunci Dan anggap saja ini sudah dicuri Dan pencurinya memasukkan Apa namanya Password sebanyak tiga kali Tapi salah terus ya Oke, saya coba dulu Nah, disini dia mengirimkan banyak lagi informasi disini ya Oke, kita pilih yang paling atas lagi Oke, kita lihat disini Nah, ini kelihatan nih Si pencurinya Sudah langsung kuputus ini Tinggal anda kenali saja Langsung saja lapor polisi Oke, kemudian lokasinya Ini tidak dideteksi ya Karena mungkin koneksinya Oke, saya coba disini cek Nah, lokasinya Aktif disini Nah, halo koneksinya bagus Nanti akan seperti ini dia Ada info lokasinya Disini ada alamatnya Jelas sekali Posisi HP-nya Terletak di lokasi mana Ini kelihatan ya Latitude Longitude Accuration Seperti itu ya Nah, anda bisa buka Open in Google Maps Kemudian buka Google Maps Nah, sudah terbuka Google Maps-nya Dan silakan cari Dan silakan cari Ditu HP-nya Oke, ini gampang sekali Anda tinggal pencet saja root Untuk mencari lokasi Handphone-nya ini di sebelah mana Nah, ini ya Mungkin pencurinya Dekat dengan retangga anda misalnya Oke, seperti itu Caranya guys Oke, biarkan Biarkan aplikasi ini Selalu aktif ya Kemana pun anda pergi Biarkan saja Selalu aktif Dan ketika Ada user yang salah Memasukkan Pin Ataupun pola Ataupun password-nya Maka Si Aplikasi Crook Chatcher ini Akan mengirimkan Pesan ke email Yang sudah didaktarkan Disini Jangan lupa Email-nya harus ingat Username dan password-nya Nah, untuk tutorial lainnya Cek di sini Atau bisa cek Di bagian deskripsi Nah, apabila Tutorial ini Sudah tidak Berjalan Silahkan Berikan komentar Di kolom Di bawah ini Terima kasih Anda sudah Mau menonton video saya Jangan lupa Di-share video ini Ke rekan anda Sampai ketemu Di tutorial selanjutnya Sub indo by broth3rmax